Sembilan pedoman terkait pemulasaran jenazah COVID-19 telah resmi diterbitkan oleh pemerintah. Aturan tersebut diterbitkan sebagai prinsip kehati-hatian untuk petugas, keluarga, maupun masyarakat dalam penanganan jenazah COVID-19. Keterangan tersebut diungkapkan oleh Juri Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito dalam webinar virtual bersama MUI pada Senin 2 November 2020. Dalam aturan yang dirilis pemerintah, terdapat sembilan pedoman pemulasaran jenazah COVID-19 yang harus diperhatikan. Pertama, petugas harus punya kewaspadaan dalam gerakan standar menangani pasien meninggal akibat penyakit menular. Kedua, alat pelindung diri atau APD lengkap harus digunakan petugas dalam menangani jenazah jika pasien meninggal dalam masa penularan. Ketiga, jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah. Keempat, tidak boleh ada kebocoran cairan tubuh. Meski sudah meninggal, tetapi potensi virusnya masih hidup beberapa saat setelah orangnya meninggal, sehingga kebocoran itu harus dicegah. Kelima, memindahkan segera ke kamar jenazah setelah pasien meninggal dunia. Keenam, jika keluarga ingin melihat jenazah, diizinkan sebelum jenazah dimasukkan ke kantong jenazah dengan menggunakan APD lengkap. Ketujuh, petugas harus bisa memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Kedelapan, jenazah tak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. Terakhir, kesembilan, ialah jika jenazah akan diautopsi harus dilakukan oleh petugas khusus jika diizinkan keluarga dan direktur rumah sakit. Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus. Selain itu, jenazah baiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di pengularan jenazah. Dan penanganannya juga harus sesuai prosedur tadi, supaya tidak menimbulkan penularan dari keluarga atau siapapun yang menangani jenazah. Nah, protokolnya, ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dan pedaumannya, pertama, pasti petugasnya harus punya kewaspadaan dalam menerapkan standar menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular. Sebenarnya pada prinsipnya apapun penyakit menular, tapi khususnya untuk COVID harus sudah waspada dan tahu tentang standar-standarnya. APD-nya lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien meninggal dalam masa penularan. Nanti saya jelaskan detailnya menggunakan apa saja. Kemudian jenazah juga harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah dan tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah. Ini baru menuju ke kamar jenazahnya. Ini APD untuk pemulasaraan jenazah. Jadi kalau bisa dilihat di sini, sebenarnya penanganan, mulai dari penanganan jenazah di ruang isolasi, memindahkan jenazah dari ruang rawat atau ruang isolasi, kemudian pemulasaraan atau perawatan jenazah, terus otopsi jenazah, dan petugas pemakaman. Kalau kita lihat di sini, pada prinsipnya harus menggunakan hand hygiene dan menggunakan sarung tangan untuk semua aspek. Masker bedah digunakan karena ini untuk jenazah, dan tidak perlu menggunakan respirator masker N95, kecuali kalau melakukan otopsi jenazah. Sedangkan menggunakan gong tangan panjang kedap air, ini pasti digunakan di dalam penanganan jenazahnya. Tidak digunakan untuk yang petugas pemakaman. Face shields juga digunakan seluruhnya karena potensi untuk terjadi cipratan dalam penanganan jenazah. Ini kondisinya sesuai dengan aturan Kemenkes. Kemudian tidak boleh ada kebocoran cairan tubuh. Memang sudah meninggal, tetapi potensi virusnya masih hidup beberapa saat setelah orangnya meninggal. Sehingga kebocoran itu harus dicegah. Dan segera dipindahkan ke kamar jenazah setelah meninggal dunia. Supaya penanganannya juga jenazah dengan baik. Keluarga bisa melihat jenazah diizinkan sebelum dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Dan dengan menggunakan APD supaya tidak tertular. Dan begitu juga harus memberikan petugasnya, harus bisa memberikan penjelasan pada pihak keluarga ini yang sering mungkin informasi yang kurang atau prosedur yang tidak dijalankan mengakibatkan mungkin penanganan jenazahnya diterima oleh masyarakat dengan cara yang berbeda. Maka dari itu kita perlu memang menjelaskan dengan sabar kepada seluruh keluarga yang sedang berduka terhadap meninggalnya anggota karena COVID-19 ini. Jadi sensitivitas terhadap agama, adat istiadat, dan budaya setiap daerah yang berpotensi, bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain perlu betul-betul diperhatikan. Dan jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. Dan jika otopsinya tugas khusus, jika diizinkan oleh keluarga dan direktur rumah sakit, maka jenazah yang tersebut tidak boleh dibuka lagi dan diantarkan dengan mobil jenazah khusus dan tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di pembesaran jenazah maksimumnya. Demikian Tribunews update kali ini, saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!